Selamat datang Berkuasa, beromah dan bulan suci kan? Betul, betul Kita akan membincangkan tentang channel Jawara Jampang Apa sih kita ini? Tentang apa sih tentang Jawara Jampang itu kan? Kita akan ulas disini sambil ngobrol-ngobrol Kita senang ngobrolnya ya Jadi gini Pak Jalu perkenalkan dulu masing-masing kita ini dari timnya Saya sendiri dengan Angka Mahali Saya Jamanudin Yang dipanggil sehari-harinya itu Aja Loh Atau Pak Ketu bisa Bisa Pak Ketu ya Sekarang Secara pribadi kita ini udah Bersepakat gitu ya Ingin Meliterasi Mungkin meliterasi warga Pak Jampangan Ingin memberikan informasi yang akurat Yang bertanggung jawab Tentang wilayah Pak Jampangan Baik itu dari segi agama, pendidikan, kesehatan Pak Dari segi geopolitik juga Dari segi apa Historikalnya atau bahasa itu budaya Oke tetekon gitu Kalau bahasa orang-orang Jampangan itu kan biasanya tetekon gitu kan Jawa Jampangan itu mayoritas Sunda kan? Iya bukan mayoritas Atau memang orang Sunda gitu kan Tapi kan sebagian memang ada pendatang juga gitu kan? Iya betul-betul Tapi kan secara geografis Disebut panjang pangan itu Dari mungkin Wilayah Cidaun Cianjur Atau apa itu Wilayah selatannya Cianjur Sampai membentang Sampai ke wilayah Sukabumi Selatan Kecamatan Ciwaru gitu kan Cikmas Itu karena Secara histori itu Si Jangpang itu Pergerakan dasarnya itu berada di wilayah situ Gitu kan Ada yang tahu sebagian Ada juga yang gak tahu Bahkan mungkin Apa Bagaimana secara Perjalanan wilayah ini Dari waktu ke waktu gitu kan Timelinenya gitu kan Kita akan nanti bahas disini Ini kan hanya sesi ngebuburin gitu kan Tidak sih ngebuburin Perkenalan juga Channel Jawara Jampang ini Dan kenapa kita memakai kata Jawara Jampang Karena Secara eksplisit nanti Kita akan Mengupas orang-orang yang sangat berpengaruh Di wilayah Pak Jampangan Yang sangat Pemuka alam Nah Yang berjasa Orang-orang berjasa Orang-orang berkonten Ya Panyu Tindas Sampailah terbentuklah Jampang Iya Seperti itu Walaupun Misalkan Orangnya sudah tidak ada Nanti kita Terusuri Investigasi Secara Khusus Secara Itu Lapangan Misalkan keturunannya Kita lihat nanti Di perjalanannya Oke Terus tentang diplomasi channel ini Untuk perjalanannya ke depan Nanti kita boleh wawancara orang Yang lagi real time Maksud real time Itu orang Orangnya yang masih ada Seperti gitu Para kepala desa lah Mereka sangat berjasa bagi wilayah Pak Jampangan Kepala-para kepala desa Seperti itu Terus para ormas-ormas Nanti kita Ajak berdiskusi Ngobrol Bagaimana meliterasi warga Pak Jampangan ini Agar dapat data otentik Jadi Tidak ada hoax lagi Yang mereka dapat Seperti itu Terus Cerita-cerita sejarah zaman dulunya juga Mereka dapat Cerita-cerita yang otentik Kita kumpulkan dari Misalkan para budayawan Seperti Ayah Yudi Ayah Yudi yang sari Kita Kita kumpulkan Kita investigasi Apa benar Cerita-cerita masyarakat yang beredar itu Itu kan bisa jadi Tidak mungkin ada cerita masyarakat Kalau memang Tidak ada Sejarah atau kejadiannya dulu Sehingga membentuk Sebuah histori yang Otentik Seperti itu Bolehlah Kita nanti Berbincang-bincang Dengan para Budayawan Kesembuhan Para tokoh agama Alih ulama Mereka sangat berpengaruh Di wilayah yang Pak Jampangan Oke Itulah penjelasan Tentang Channel Jawara Jampang Dan planning Yang akan kita bahas Di channel ini Terima kasih Jangan lupa Like video Share juga Video ini Dan channelnya Jangan lupa juga Subscribe Agar Dapat-mendapat Pemberitahuan Setiap kita Update video terbaru Terima kasih Kami hanya manusia biasa Banyak kesalahan Banyak lupa Mohon maaf Apabila ada kata-kata Yang tidak berkenan Di Para Jawara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasul Para Jawara Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya